Patung Soekarno senilai Rp10 triliun bakal dibangun tahun depan Bupati Bandung Barat Henki Kurniawan mengukapkan adanya proyek pembangunan patung Soekarno dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun yang direncanakan akan dibangun setinggi 100 meter Dilansir dari kompas melalui Prambors, proyek pembangunan patung Soekarno ini akan dibangun di kawasan perkebunan Walini Kecamata Cikalungwetan, Kabupaten Bandung Barat yang akan dimulai pada tahun 2024 mendatang Mama Sulaima, selaku Kepala Dinas Penanaman Moda Jampainan Terpadu Satu Pintu KPB mengatakan pembangunan akan dimulai tahun depan setelah proses perizinan selesai Diketahui, lokasi pembangunan patung di perkebunan Walini itu berada di bawah pengelolaan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN ke-8 yang kini tengah memegang hak pengelolaan eksiting lahan Walini dengan lahan yang dipersiapkan mencapai 1.270 hektare Selain berada di perkebunan Walini, lokasi proyek tersebut juga berada di eksplorasi transit oriental tripplotment rata cepat Jakarta-Bandung yang batal dibangun Jelasin dari Serambi News, Mama Sulaima juga menjelaskan desain proyek patung Soekarno memiliki ukurannya raksasa Diketahui, desain patungnya akan dibuat dalam posisi duduk dengan kepala yang dilengkapi peci menengok ke arah kanan dan dibagian bahwa akan dilengkapi bangunan dan tumbuhan hijau dan argo wisata lainnya Pada awalnya patung itu akan berdiri, tapi jadi duduk karena terlalu tinggi jadi bisa mengganggu lintasan penerbangan dan bisa menalam biaya yang lebih besar ucap Maman Untuk patungnya juga akan digarap oleh seniman terkenal asal Bali Inyuman Warta yang juga pernah membuat patung Garda Wisnu Kencana atau GWK di unggasan jimbaran Bali Proyek pembangunan patung Soekarno itu juga memiliki nilai investasi sudah 100 triliun rupiah yang diketahui tidak hanya digunakan untuk membangun patung saja tapi juga pada beragam fasilitas seperti perumahan, perkantoran, pusat bisnis, dan saling terintegrasi Selain itu, Henki juga menyebutkan Invertasi proyek tersebut tidak menuntut kemungkinan akan bisa naik Mungkin bisa 20 triliun, karena luasannya nanti dibangun itu hampir kaya kota baru Palayangan, 1.270 hektare Kemudian terkait perizinan, Maman juga mengungkapkan bahwa sudah ada dua perizinan yang diberikan untuk patung secara gratis dan argo wisata yang akan menghasilkan pendapatan hasil daerah bagi Bandung Barat dari wisata Maman dan pihaknya juga akan bersosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu agar proyeknya dapat berjadangan lancar tanpa adanya hambatan Jadi, menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya